selamat siang teman-teman dimanapun kita tanaman buah-buah kita akan mengambil cangkukan pepaya yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu ini sudah bisa kita ambil supaya kita pindahkan pepayanya pun sudah hampir mati batangnya ini bisa kita lihat di bagian bawahnya sudah akar semua jadi ini sudah bisa dipindah untuk ditanam di pot atau di media baru oke kita langsung saja ambil kita potong ya kita potong saja ini sudah dipastikan bisa hidup dengan baik bagian belakangnya sudah kelihatan akar-akar di putih ini sudah cukup untuk dipindahkan tanaman pepayanya oke begitu informasi walaupun ada buahnya tidak apa-apa kita memang mau menciptakan pepaya yang lebih rendah lebih baik ini kita tanam di pot ya pot yang medianya harus kita siapkan dengan baik mungkin itu ini hanya butuh beberapa bulan kalau kita tanam dengan baik dia sudah berbuah lagi karena disini pun sudah ada calon-calon bunga buahnya pada pucuknya ini sudah ada calon jadi kalau kita tanam satu bulan mungkin sudah berbuah lagi hanya nanti ketika kita tanam kita kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan ya ini bagian atasnya oke itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan yang berminat bisa mencoba untuk yang potongan ini kalau pangkalnya masih bagus bisa kita tutup supaya bisa menumbuhkan tunas baru jadi pepayanya bisa lebih rendah demikian bisa disuntuk bagai apa kain plastik-plastik demikian guys yang dapat kami sampaikan ini kita bawa saja nah kita sudah siapkan tempat di tempat kebun oke sekian terima kasih oke teman-teman tadi kita kan sudah memotong papaya yang dicangkuk ya nah ini ada contoh beberapa bulan yang lalu papaya juga dicangkuk dicangkuk cangkukannya sudah diambil kemudian setelah kita tutup dia menimbulkan tunas baru papaya ini kemarin cukup tinggi sudah susah mengambil buahnya kemudian setelah kita cangkuk kita berikan waktu maka dia bertunas kemudian ini hasil tunasnya papaya cukup ini cukup subur anaknya ya bisa dilihat sudah berbuah lagi dan jauh lebih rendah dan lebih mudah untuk panennya ya kemudian ini ada beberapa anakan ini bisa kita jadikan bibit lagi kita bisa cangkuk ini satu dua dan kita cangkuk jadi kan tidak mempengaruhi ini ini bisa untuk jadi bibit baru jadi dari satu pokok ini kemarin sudah ada satu bibit ini ditambah lagi dua kita satu batang dapat menghasilkan dua bibit jadi luar biasa bisa kita cangkuk kembali itu sedikit informasinya kemudian ini pun tumbuhnya cukup subur kalau yang kemarin kan papaya sudah hampir hampir mati yang waktu kita cangkuk ini ada tunas baru dan hasilnya cukup luar biasa ya ini nanti kita akan cangkuk ya nanti lain waktu kita akan berikan informasi kepada teman-teman untuk pencangkukannya ini jauh lebih mudah karena dia sudah agak miring apa tunasnya jadi kita mudah menggetasnya dan mudah mencangkuknya sedikit ya oke itu sedikit informasi kalau hobi memperbanyak bibit papaya dari cara mencangkuk dan tentu saja dia akan berbuah lebih cepat berbuah lebih cepat jadi cangkukkan cangkukkan ini berbuah lebih cepat karena dia sudah ada calon-calon untuk bakal buahnya itu bisa dilihat ya bisa dilihat ya oke itu sedikit informasi kemudian teman di luar bisa mencobanya sendiri oke terima kasih selamat menikmati